Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Sahabat Tani di seluruh Indonesia Kembali lagi dengan saya Ramadhan Karim Di channel Youtube Oke Oke teman-teman Sahabat Tani Dimanapun kalian berada Salam sukses selalu buat kalian semuanya Kali ini saya akan melakukan penyemprotan terhadap gulma Yaitu pengganggu tanaman jagung Yang mana gulma yang berdaun lebar juga berdaun sempit Juga mulai merambah pada tanaman jagung kita kali ini Untuk itu di kesempatan kali ini Saya akan melakukan penyemprotan pembasmian gulma Pada tanaman jagung kita Oke Kita simak video-video berikut ini Oke Sobat Tani Di manapun kalian berada Kembali lagi dengan saya Ramadhan Karim Di channel Youtube Mulu Yurdo Kali ini Saya akan melakukan Perawatan terhadap tanaman jagung Usia sekitar 37 hari Setelah tanam Yang mana gulma sudah mulai muncul Dan juga mengganggu tanaman jagung kita Untuk itu Sobat Tani Saya akan melakukan penyemprotan terhadap gulma Gulma yang berdaun lebar Juga yang berdaun sempit Untuk mengatasi itu Saya menggunakan paket Pembasmian gulma Yaitu Gisentro Saya menggunakan Gisentro Dengan bahan aktif Atrazine 500 gram per liter Dan Mesotrion 60 gram per liter Dengan paket Pembasmian gulma Dengan paket Pembasmian gulma Gisentro Isi 500 mili Isi bersih Dengan Sasaran Pada tanaman jagung Gulma sasaran Yang mana Gulma berdaun lebar Konsentrasi 3 sampai 5 mili Per liter Dengan dosis 1,5 Atau 2,5 Liter Per hektare Sedangkan golongan rumput Dengan konsentrasi 3 sampai 5 Mili Per liter Juga 1,5 Sampai 2,5 Liter Per hektare Dengan cara aplikasi Penyemprotan Volume tinggi 500 liter Per hektare Untuk waktu aplikasi Lakukan penyemprotan Pada waktu gulma Sedang tumbuh aktif Saat ini Tanaman jagung kita Sudah ditumbuhi gulma Sudah aktif Hampir menyamai Kira-kira Tanaman jagung Karena ini tanaman jagung Jenis Pembibitan Maka Pertumbuhannya Memang Kecil Beda dengan Jagung lokal Atau jagung komersil Seperti BC Ataupun Pioneer Atau yang lain Ini lebih kecil Maka dari itu Gulma Cepat Tinggi Dan Kalau tidak cepat Diatasi Mungkin Akan menutup Tanaman jagung kita Maka dari itu Kita Cepat Mengatasi Gulma Memakai Gesentro Ya teman-teman Penyemprotan Dilakukan pada pagi hari Yang paling efektif Diperkirakan Hujan Tidak akan turun 4 Sampai 6 jam Jadi Penyemprotan Dilakukan sebelum Hujan 4 atau 6 jam Kalau Berengan dengan hujan Mungkin Fungsi obat Tidak efektif Bahkan Bahkan Cepat Hilang Terbawa air Dan Selain kita Menggunakan Gesentro Paketan ini Juga Ada Bahan Prata Gesentro 560 SC Yaitu Surufaktan Surufaktan ini Manfaat Meningkatkan Efektivitas Atau Daya kerja Gesentro 560 Meratakan Luas Permukaan Seprot Pada Tanaman Meratakan Merekatkan Pestisida Pada Sasaran Itu Kawan-kawan Semuanya Semoga Video ini Bermanfaat Buat kalian Semuanya Yang mana Buat kalian Petani Jagung Seluruh Indonesia Kita Berbagi Pengalaman Dengan Apa Adanya Kita Melakukan Sebagai Perawatan Terhadap Tanaman Jagung Dari awal Kita Tanam Sampai Kita Panen Oke Teman-teman Cukup Sekian Dari Saya Saya Ramadhan Kali Mengucapkan Banyak Terima Kasih Dan Semoga Video ini Bermanfaat Dan Semoga Kita Berjumpa Lagi Di Lain Kesempatan Oke Teman-teman Kita Simak Video-video Selanjutnya Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati